oke di video hari ini saya mau share modul magisk untuk game dan ini universal, bisa dipakai untuk semua device dan bisa dipakai untuk semua android dan tentunya untuk versi android 6 sampai ke android 10 dan modul magisk ini sudah support untuk mediatek dan sudah support untuk exynos dan modul ini akan saya tes di game mobile legend dengan grafis ultra nah dari penasaran, mending langsung saja oke balik lagi dengan saya bang ojan, bagaimana kabar kalian semua dan semoga baik-baik saja ya bro lagipada mengapa ini malam malam begini bro, lagian hujan-hujan begini lagipada mengapa ini kemarin saya memang ada rencana mengganti nama channel, tapi tidak tahu kenapa ada feeling saja saya disuruh balik lagi ke nama channel yang lama ya kalau misalkan soal karakter sih memang susah ya bro, harus balik lagi ke awal nah di video hari ini saya mau share modul magisk ini dikhususkan untuk game tapi kalian bisa set juga ke baterai bro modul magisk ini sudah support untuk semua device dari android 6 sampai android 10 dan bisa kalian gunakan juga di chipset mediatek dan exynos jadi intinya modul magisk ini universal atau bisa digunakan untuk semua device oke langsung saja kita ke cara settingnya pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada om kodes aku yang sudah membuat modul magisk sesempurna ini kalau misalkan menurut saya ini memang benar-benar mantep banget dan tidak terlalu panas juga di android kalian modul magisk ini bisa kalian gabungkan dengan beberapa modul magisk bro terkecuali jangan kalian gabungkan dengan modul magisk nfs injektor, magnetar, fde, lspeed, lkt dan semua modul magisk all in one kalian bisa menggabungkan modul ini dengan gpu performance atau gpu turbo boot terserah mau versi berapa pun tergantung selera kalian dan apa modul magisk yang kalian butuhkan nah untuk modul magisk yang akan saya share adalah geus tweak dan geus aplikasi jadi modul magisk ini harus menggunakan aplikasi nya juga bro jadi jangan hanya modul nya saja nah untuk cara install nya seperti biasa saja bro pertama kita install terlebih dahulu modul magisk nya sama seperti install modul magisk pada umumnya bro kita cari dulu file nya geus tweak versi 10 kalian tidak akan diminta untuk memilih atau menekan volume jadi tinggal kalian pencet saja selesai bro nah jika sudah selesai jangan dulu di restart android nya kalian pergi ke file manager atau yang sejenisnya kalian pasang aplikasi nya seperti biasa coba atau kalian pasang aplikasi nya setelah di restart juga tidak apa-apa sama saja disini saya pasang aplikasi nya terlebih dahulu dan kalau misalkan aplikasi nya sudah terpasang jangan dulu dibuka kalian harus restart android nya oke kalau misalkan android kalian sudah nyala kalian cukup buka saja aplikasi nya jangan lupa kalian harus punya busi box jika aplikasi nya sudah dibuka ada 5 mode yang bisa kalian pilih bro ada coupon, battery saver, balance, brutal performance dan gaming nah coupon dan battery saver itu berbeda coupon itu adalah android kalian lebih dingin dibanding battery saver sedangkan untuk balance adalah mode default atau standar dan untuk brutal performance untuk multitesting dan gaming untuk bermain game entah offline atau online sama saja bro jadi kalian cukup memindahkan mode ke mode yang kalian butuhkan atau yang ingin kalian set dan kalian tidak perlu restart android nya jadi langsung otomatis berjalan modul ini sama saya digabung dengan modul magisk k tweak silahkan kalian tonton video yang sebelumnya video tentang k tweak kenapa tidak saya satukan saja link nya di kolom deskripsi soalnya cara setting nya pasti berbeda dan kalau misalkan saya digabungkan mungkin video nya akan sedikit lebih lama jadi silahkan kalian tonton video tentang k tweak fitur yang tersedia di modul magisk jius performance ini banyak banget itu alasannya saya larang kalian untuk menggabungkan modul magisk all in one mungkin kalian paham ya modul magisk all in one itu seperti apa dan modul magisk ini adalah modul magisk yang disimpan di dalam bin itu alasannya kalian harus pasang busibox agar modul magisk ini berjalan untuk tweak yang sudah ditambahkan di modul magisk jius performance ini benar-benar lengkap banget saya sudah cek semuanya sampai ke bawah mungkin ada beberapa tweak yang akan saya sebutkan disini ada baterai efisien baterai efisien ini untuk menghemat baterai kalian hanya bekerja di mode kulpon, baterai saver dan balance tidak bekerja di brutal performance dan untuk gaming dan yang selanjutnya ada kgsl 3dimensi throttling agar gpu kalian tidak terlalu panas terkadang kan kalau misalkan kita lagi bermain game game nya game berat ya contohnya pubg atau misalkan game 3dimensi yang lainnya mungkin gpu kita bakalan overhead atau panas berlebih kalau misalkan kita terlalu over kita terlalu tinggi memodifikasinya dan modul magisk ini juga tidak hanya support untuk device yang memiliki cpu nya 8 core tapi cocok juga yang memiliki cpu 6 core dan 4 core juga jika kita geser terus ke bawah itu tweak nya benar-benar banyak banget makanya kalian jangan asal menggabungkan modul magisk ini dengan modul magisk yang lainnya kalau misalkan tidak cocok android kalian malah semakin lag dan semakin panas terjadinya panas bukan dikarenakan modul magisk performance nya tapi modul magisk yang kalian gabungkan itu tidak cocok dengan modul magisk performance itu alasannya cpu kalian bakalan mengalami panas berlebih dan android kalian malah semakin lag bukan semakin lancar modul magisk ini tidak merubah grafik di game yang ada di android kalian tapi modul magisk ini lebih mengarah ke kernel hampir sama seperti cut tweak tapi hanya berbeda tipis saja modul magisk performance ini lebih mengarah ke gpu, cpu dan ram manager mungkin kalian sudah penasaran dengan modul magisk performance digabungkan dengan modul magisk cut tweak ini sebenarnya kedua aplikasi yang digabungkan di sini saya mau set vm light tuner dan ini khususkan untuk android 9 tapi tidak tahu juga di android 10 cocok atau tidak sekarang kita tes menggunakan thermal throttling yang perlu kalian ingat thermal throttling bukanlah aplikasi untuk mendeteksi berapa skor atau kecepatan android kalian tapi thermal throttling ini lebih mengarah ke suhu jadi kalau misalkan android kalian di tes menggunakan thermal throttling dan kalian mendapatkan warna kuning dan warna merah itu artinya android kalian sering banget ngeframe atau overhead yang bisa dibilang terlalu panas kalian terlalu kejam terlalu kejam memodifikasi android nya itu alasannya kan sering ngedrop ke warna kuning kadang sering ngedrop ke warna merah kadang ngedrop nya warna kuning ke merah itu diakibatkan karena kalian tidak memasang thermal mode nah angka segini saya pakai custom kernel untuk baterai bukan untuk performa dan yang lebih penasaran lagi nih cuk sekarang kita tes menggunakan game mobile legend disini saya menggunakan grafik ultra memang sengaja sama saya di set grafik ultra saya hanya ingin tahu performance dari geus performance ditambah dengan card tweak dan pakai vm lagu tuner saya sudah lama banget tidak main mobile legend sudah sekitar 2 tahunan saya pensiun karena saya kalah disini saya hanya sekedar tes saja jadi saya bukan pemain daily atau yang sering main tiap hari kenapa saya tidak tes di pubg mobile karena server atau jaringan di pubg mobile itu sudah turun jadi merah terus terkadang kuning jadi percuma kita tes fps di game pubg mobile yang jelas server nya tidak baik karena jaringan yang namanya juga berpengaruh ke fps yang kita dapat jaringan kuling atau merah ya otomatis fps yang kita dapatkan juga akan rendah mungkin untuk beberapa user saja ya bro, kadang ada yang sudah tahu dan kadang ada juga yang belum tahu yang namanya jaringan atau server sebuah game online itu sangat berpengaruh banget sama fps kalau misalkan fps yang kita dapat tidak 60 fps dan tidak stabil ada kemungkinan jaringan kita lagi down atau kuning ataupun merah jadi kita tidak selalu menyalakan android kita yang lemot jadi lag nya game yang kita mainkan itu tidak dari performance dari android nya saja tapi dari jaringan nya juga, dari ping nya juga dan dari latensi nya juga bro dan buat kalian yang sering banget tanya bang saya nonton youtube aman-aman saja, saya download cepat tapi kenapa di saat bermain game kok kuning atau merah jadi gini bro, di saat kalian nonton youtube dan di saat kalian main game itu jelas berbeda server nya kalau misalkan kalian nonton youtube, kalian download atau misalkan kalian upload sebuah video atau foto itu hanya menggunakan apn saja, kalian sudah bisa upload sudah bisa nonton youtube sedangkan di saat kalian main game, kalian butuh server nah dari server itulah yang bikin android kalian lag dari server itulah yang bikin ping kalian itu naik dan turun jadi kalian tidak bisa menyalakan, kalau misalkan kalian mendapatkan pink warna merah atau warna kuning bukan berarti jaringan kalian lemot itu berarti server yang kalian pakai atau game online yang kalian mainkan itu server nya lagi down atau lagi gangguan oke bro, jadi intinya seperti itu, semoga kalian cocok menggunakan module magisk geus performance dan kalian bisa menggabungkan dengan cut tweak atau module magisk yang lainnya yang kecil-kecil kalian jangan menggabungkan dengan ram manager, kalian jangan menggabungkan dengan module magisk yang memodifikasi kernel oke cukup sekian, jangan lupa dukung bang ojanya dengan tekan like, subscribe dan share ke teman kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya bro, bye bye selamat menikmati